Oke, selamat datang kembali di channel youtube ini. Kali ini saya akan membahas tentang body shaming. Oke, mungkin kalian remaja-remaja ya, sering mendengar istilah body shaming. Tapi, tidak seberapa paham bagaimana proses otak kita itu memiliki perspektif atau memiliki pandangan terhadap body shaming. Oke, sebelum saya membahas ini lebih dalam ya, jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini ya. Karena subscribe-an anda itu membantu usus-usus saya agar tidak buntu dan agar tidak lengket. Karena lambung saya dan usus saya itu membutuhkan nutrisi dan gizi yang mumpuni dan layak. Oke, langsung saja daripada saya membahas tentang usus dan juga metabolisme yang tentu saja itu bukan bidang saya. Oke, sebagian orang itu pasti sudah tidak asing dengan istilah body shaming, oke. Akan tetapi, banyak juga orang yang tidak paham dan tidak menyadari dan bahkan tidak mau tahu hal yang dilakukan adalah sebuah bentuk atau sebuah praktik body shaming. Pertanyaannya, apa itu body shaming? Body shaming itu adalah tindakan, sikap, atau praktik menghina, mencemooh, mengolok-olok, mengejek, dengan mengomentari fisik. Jadi, entah itu ukuran, entah itu warna, entah itu bentuk, penampilan dari seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik secara verbal maupun secara tekstual. Dan, kasus ini kalau di Indonesia, itu terjadi banyak sekali. Ya, kalau kita kaitkan dengan level literasi masyarakat kita saat ini, ya memang level literasi kita itu rendah, sehingga wawasan kita itu lebih rendah. Level menghargai kita itu juga sangat turun. Dan itu sudah sering dipahas di internet, ya, bahwa netizen Indonesia itu juga memiliki level kesopanan yang rendah. Dan itu semua sangat relevan. Jadi, poin-poin tersebut itu sangat relevan. Dan itu menjelaskan bahwa body shaming itu juga berada di wilayah itu. Tahun 2018, ya, misalnya, polisi itu menangani kasus sekitar 960-an kasus, ya. Tentang body shaming. Dan kita pun sudah tahu, ada undang-undang yang mengatur tentang body shaming. Dan, masyarakat entah tahu, entah nggak mau tahu, entah tahu tapi juga nggak mau tahu, masih melakukan hal tersebut dengan dalil. Ya, itu kan bercandaan. Ya, itu kan karena kita akrab. Ya, itu kan cuma sekitar masa-masi. Dan lain sebagainya. Sehingga mereka mencoba untuk menormalisasi ucapan-ucapan mereka. Itu yang berbau body shaming. Dan parahnya, ya. Para korban itu sebenarnya merasa tidak nyaman. Dan menunjukkan sakit hati dengan apa yang disebut para pelaku itu adalah candaan. Kemudian, ketika para korban itu sakit hati, ketika para korban itu merasa bahwa tubuhnya itu mulai diolok-olok. Dan ada kekecewaan, sakit hati dan marah. Malah para korban itu dikatakan, halah kamu jemaat paperan. Nah, ini yang konyol, masyarakat kita itu ketika ada orang sakit hati karena sikap kita, itu justru bersikap defensif. Defensif yang ofensif. Melindungi dirinya dengan menyerang bahwa, ya kamu itu jemaat paperan. Mengapa kita tidak mencoba untuk meminta maaf? Kata meminta maaf itu menjadi semakin tenggelam karena muncul istilah paper. Sama kayak kata jatuh cinta itu semakin tabu karena kita takut dibilang pecin. Body shaming itu bisa dilakukan di dunia nyata, ya. Dan juga di dunia maya atau di sosial media. Seseorang bisa dikatakan melakukan body shaming itu jika ia mulai mengkritik masalah fisik, mulai mengkomentari masalah fisik, bentuk dan warna tubuh. Seseorang mulai ukuran, kemudian ciri khas, warna kulit, bentuk anggota badan, dan lain sebagainya. Apapun yang terkait dengan fisik. Dan jika itu dikomentari oleh seseorang, itu bisa dikategorikan sebagai body shaming. Yang terlebih, jika yang dikomentari itu adalah sesuatu yang negatif dari tubuhnya. Yang bagi orang itu negatif. Misalnya kalau dia langsing, dia mengatakan orang lain, oh dasar gendut. Atau dia tubuhnya ideal mengatakan orang lain, dasar jungkring atau kurus kerontang. Kalau misalnya dia mancung, dia mengatakan orang lain, dasar pesek. Kalau dia kulitnya putih bersih, mengatakan orang lain, dasar hitam, coklat, jelek. Atau kalau dia itu bibirnya itu seksi, kemudian mengatakan orang lain, oh dasar bibir tebal, kayak monyet. Jadi apapun ya, fisik seseorang ketika itu dikomentari. Dan itu direlasikan dengan hal-hal yang bernuansa negatif. Itu bisa dikatakan sebagai body shaming. Ciri seseorang bisa dikategorikan telah melakukan body shaming. Itu bisa dikatakan yang pertama ya, mengkritik bentuk fisik. Dan membandingkan dengan fisik orang lain. Ya, entah itu fisik kita sendiri dibandingkan dengan fisik orang lain. Atau fisik si A dibandingkan dengan fisik si B. Membandingkan fisik si B dengan fisik si C dan lain sebagainya. Oke. Dan kita selalu membandingkan itu dengan yang lebih baik. Ingat, kategori lebih baik di sini itu terjebak dalam mitos kecantikan. Atau mitos ketampanan. Jadi ketika kita berbicara tentang standar cantik atau tampan, itu kita terjebak dalam suatu narasi yang diideologikan ke dalam pikiran kita. Pikiran kita, masyarakat kita saat ini itu kan kalau berpikir tentang cantik-cantik itu ya berarti putih kulitnya. Itunya mancung, bibirnya seksi atau tipis. Kemudian rahangnya tirus. Pinggulnya seperti gitar, bayu daranya besar, pinggulnya lebar, pokongnya semok. Nah, itu kan kategori cantik berdasarkan mitos kecantikan yang disebarkan ke dalam pikiran kita. Padahal yang namanya cantik atau indah itu kan subjektif. Ada orang yang berpikir bahwa yang gendut itu cantik. Ada yang berpikir bahwa hitam itu cantik. Sama kayak laki-laki. Perempuan juga ada yang berpikir bahwa hitam itu seksi. Ada juga perempuan yang berpikir bahwa laki-laki yang mengemaskan itu yang gendut. Jadi, segala hal yang bersifat dengan kesukaan atau sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, yang estetik, itu selalu subjektif. Namun kita selalu menstandarkan itu. Dan dari standar itu, kita mencoba untuk mengaktualisasikan dalam sikap kita, baik verbal maupun perilaku kita. Yang mana itu nanti merujuk pada body shaming. Memaksa orang lain untuk berpikiran sama seperti kita. Bahwa yang cantik itu harus seperti ini. Dan kalau kamu tidak sesuai ini, maka kamu mungkin jelek, mungkin gendut, mungkin ya sifatnya mengolok-olok seperti itu. Kemudian, yang kedua itu ya. Mengkritiki bentuk tubuh fisik orang lain di depan orang tersebut tanpa bahasa bahasa. Tanpa apa ya. Ya, tanpa bahasa bahasa. Langsung, directly. Baik itu dalam konteks bercanda atau serius. Ya, misalnya kalau ada seseorang yang mengomong sama temannya. Oi, betismu itu loh. Kayak pentungnya hansip. Oi, payudara itu kecil sekali ya. Kayak pentilnya sapi. Atau misalnya mengatakan, Oi, perutmu itu loh buncit sekali. E, kayak perutnya, apa itu perutnya, kambing, betina, dan lain sebagainya. Nah, itu ngomong langsung. Kemudian, yang ketiga, mengkritiki fisik atau bentuk tubuh orang lain di belakang orang tersebut. Artinya, secara nggak langsung. Jadi, saya itu mau ngatain si B karena tubuhnya gendut, Tapi, saya ngomongnya sama si A. Oi, liatkan si B. Si B itu loh, perutnya gendut. Oi, si B itu loh, petisnya itu loh. Wah, gede banget. Oi, si B itulah, kulitnya hitam, padahal pakai skincare. Lah, itu kategori yang ketiga. Permasalahannya, mengapa sih body shaming itu terjadi? Konsep awal munculnya body shaming itu ya. Itu ya karena ada pikiran atau pandangan tradisional kita Yang membahas atau yang menganggap bahwa ada standar kecantikan Dan masalahnya, masyarakat kita adalah masyarakat yang pernah terjajah. Dan ini ada kaitannya dengan gajian postkolonial. Masyarakat yang pernah terjajah itu selalu berpikir bahwa standar kecantikan itu selalu di Selalu diarahkan pada standar kecantikan barat. Ya, seperti cantik itu harus putih, cantik itu harus manjung, cantik itu harus dius. Cantik itu rambutnya bergelombang, bukan keriting atau keribu Kayak orang Afrika dan orang-orang Asia misalnya. Bentuk tubuh ideal juga, bentuk tubuh ideal yang mereka wacanakan. Itu bertinggi misalnya. Itu bertinggi. Masyarakat Indonesia atau Asia Tenggara itu kan memang terkenal, bukan terkenal ya Memang mungkin secara DNA dan secara historis kita memiliki tubuh yang menengah ke bawah Standarnya itu ya 150-an kalau misalnya untuk cewek Tapi kita dipaksa untuk mengikuti standar barat bahwa kalau yang cantik ideal itu ya 160 ke atas Seperti orang-orang bule atau orang-orang barat Pada zaman sekarang banyak orang yang suka mencari perhatian Hal buruknya atau hal negatifnya itu adalah ketika seseorang dengan segaja Mencemo'o fisik orang lain hanya demi mendapatkan perhatian Dan itu yang menjadi akar-akar bagaimana badu shaming itu akan terus berkembang Karena badu shaming itu bisa menjadi alat untuk melegitimasi dirinya Alat untuk mendapatkan perhatian Dan itu sama kayak kita itu ingin ranking satu dengan menjatuhkan orang lain Kita ingin mendapatkan perhatian dengan mencemo'o orang lain Jadi kita ingin mendapatkan perhatian dari teman-teman kita Kemudian kita memanfaatkan perempuan atau laki-laki yang sering menjadi korban bully Kita mengolak-olak fisiknya dia Kemudian dengan begitu kita mendapatkan sorak-sorak Apresiasi, tepuk tangan, applause dari teman-teman kita Padahal itu kan sangat tolol menurut saya Tapi dengan semakin berkembangnya teknologi dan media sosial Maka badu shaming itu menjadi semakin parah Karena dengan sosial media itu ya Masyarakat itu menjadi seperti hantu Dia bisa datang dan dia bisa pergi Sesuka hati Dia bisa datang mengolak-olak mengeluarkan hate speech Mengata-ngatain fisik seseorang Dengan menggunakan akun palsu Dengan begitu dia merasa puas Karena dia tidak akan mendapatkan serangan balik Karena akun yang dia gunakan adalah akun palsu Ketidakpuasan seseorang terhadap fisiknya sendiri Itu juga bisa menjadi dasar Bagaimana dia mencoba untuk melampiaskan rasa kesalnya Terhadap fisiknya yang tidak sempurna itu kepada orang lain Dan itu secara psikologis memang dalilnya seperti itu Kalau kita tidak puas sama hidup kita Maka kita akan mengekspresikannya Nah masalahnya kalau dalam konteks badu shaming Kalau anda itu jelek Anda biasanya mencoba untuk Mengeksploitasi rasa kekesalan atau ketidakpuasan itu Dengan mengolak-olak orang lain Orang yang menghina penampilan Itu merupakan proyeksi Dari apa yang tidak ia suka dari tubuhnya sendiri Itu dalil psikologisnya Kemudian Kalau kita kaitkan lagi ya Dengan toleransi Toleransi terhadap perbedaan Juga menjadi salah satu penyebab badu shaming Kita memang toleran Tapi toleran Kalau itu terkait dengan Hal-hal yang tidak Mengganggu pikiran kita Ada yang di depan mata kita Tidak sesuai dengan selera kita Lalu kita tidak toleran Ya sama kayak kasus agama Kalau kita itu Mikir wah sesama orang Islam Kita pasti bela mati-matian Tapi kalau ada orang yang non-Islam yang Merasa Mendapatkan bencana dan lain sebagainya Kita seolah-olah Membutakan diri Kepentingan kelompok Kedekatan dengan kelompok Itu juga menjadi faktor Mengapa kita toleran terhadap sesuatu Dan kita tidak toleran terhadap sesuatu Kalau misalnya Anda memiliki kulit putih Kemudian ada orang kulit hitam Atau kulit lebih gelap di olah-olah Anda pasti mencoba untuk tidak peduli Tapi kalau Anda kulit hitam Kemudian ada orang kulit hitam yang juga di olah-olah Anda selalu merasa sakit hati juga Dan tentu saja Kalau kita berbicara dampaknya terhadap korban Yang mendapatkan body shaming Itu pasti akan mengalami Ketakutan Kecemasan Ketakutan terhadap sosial Kecemasan Depresi Dan yang paling parah itu bisa mengantarkan orang itu Pada level bunuh diri Keberanian orang untuk melakukan level bunuh diri itu Karena dia merasa Dibuang Dimarjinalkan Disingkirkan oleh masyarakat Padahal yang melakukan body shaming itu mungkin sekelintir Tapi psikologis kita itu pasti melakukan semacam defense mechanism Dari beberapa orang itu kita merasa masyarakat tidak menerima kita Dari beberapa orang sekelintir orang itu Kita itu pasti secara psikologis merasa Bahwa kita tidak diterima Kita tidak diinginkan Kita dibuang oleh seluruh masyarakat Dan itu akhirnya membawa depresi Frustrasi Dan akhirnya bisa Sampai ke level bunuh diri Jika tidak diadasi Dan solusinya tentu kita harus membuka pikiran kita Bahwa Cantik Tampan Itu hanyalah standar yang sifatnya Mitologis Itu mitos kecantikan Itu mitos ketampanan Itu hanya subjektifitas Setiap orang itu memiliki hak atas tepunya sendiri Dan setiap orang memiliki hak untuk memberikan penilaian Apa yang cantik bagi dirinya Dan apa yang tampan bagi dirinya Kita tidak memiliki hak Kita tidak dapat mengintervensi tubuh seseorang Sama kayak orang lain tidak bisa mengintervensi tubuh kita Kalau Anda tidak suka dikomentari Maka berhentilah mengomentari orang lain Dan lebih sering-seringlah Mengapresiasi hal positif dari orang lain Daripada mengulik Atau mengekspos sisi negatif dari orang lain Itu saja yang bisa saya katakan Thanks for watching Terima kasih telah menonton!